Pengamat sebut ada permainan politik Anies Baswedan di Formula E Menjadi manusia munafik Makanya saya agak heran kalau kelompok 212 akan menggeruduk Anies Baswedan karena hal ini Tapi sebetulnya kalau boleh jujur ini buah dari kemunafikan seorang Anies Baswedan Karena dulu dia pada saat kampanye menjadi gubernur pernah berjanji menutup pabrik bir Ternyata tidak terbukti Dia seolah-olah menjalankan pemerintahan Jakarta Syariah Ternyata malah industri bir jadikan sponsor Jadi sebetulnya ini buah dari kemunafikan dari Anies Baswedan sendiri Jadi kalau boleh jujur mereka sedang memanen kemunafikan di antara mereka sendiri Apabila dalam segi pengawasannya kita dapat optimalkan Agar tidak ada uang-uang yang disalahgunakan dalam penyelenggaraan Formula E ini Formula E ini kan sebenarnya lebih kentaran wansa politiknya Ketimbang misalnya bicara tentang olahraga ataupun prestasi Karena sejak awal soal Formula E ini kan dianggap sebagai proyek masjid suara Anies ya Dinilai untuk menutupi para pengkritiknya yang selama ini menuding Anies sebagai gubernur kata-kata Gubernur yang banyak wacana Dengan adanya Formula E sebenarnya Anies ingin membungkam para pengkritiknya bahwa Anies bisa bekerja Gempi.co Direktur Eksekutif Center for Youth and Popular Region Research Dedek Prayudi menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan cukup terbuka membuat permainan politik Menurutnya permainan politik Anies Baswedan terlihat soal gelaran Formula E Jakarta Kami tidak mau glorifikasi unggul-unggulan hanya untuk kepentingan politik Pak Anies Ujar Dede kepada Gempi Sabtu 28 Mei 2022 Dede menjelaskan Formula E menjadi proyek pungkas Anies Baswedan menjabat gubernur Sebab masalah jabatan Anies Baswedan akan berakhir pada Oktober 2022 Selain itu Anies Baswedan digadang-gadang kuat bakal maju sebagai capres atau cawapres 2024 Anies Baswedan telah membuat mertabat Indonesia dipertaruhkan lewat Formula E Itu jadi pertaruhan terakhirnya, tegasnya Seperti diketahui, Anies Baswedan menepati posisi tiga terbesar tokoh potensial sebagai capres di berbagai lembaga survei Dengan posisi tersebut, Anies Baswedan mungkin mendapat perhatian partai politik Namun Anies hingga kini belum menentukan sikap untuk bergabung ke salah satu parpol Guna menuju Pilpres 2024 Sindir keras, awalnya niat pamer sponsor tapi saling adu mulut Guntur Romli Makanya saya bilang pendukung Anies itu warta ekonomi Politikus Partai Solidaritas Indonesia PSI Guntur Romli Atau kerap disapa Gun Romli Menanggapi perihal keterbukaan sponsor Formula E dalam hal itu Disampaikan seraya menyoroti pendukung Anies Baswedan yang kerap cekcok atas sponsor Formula E Dalam akun Twitternya Gun Romli menyebut bahwa pada awalnya pendukung Anies Baswedan Menggembar-gemborkan banyaknya sponsor besar pada ajang Formula E Namun hal tersebut justru secara tidak langsung membongkar suatu yang baru Maunya pamer ada sponsor-sponsor besar di Formula E Eh ternyata malah membongkar Ucap Guntur Romli dalam Twitternya dikutip pada Minggu 29 Mei Lanjut Ia mengatakan bahwa sesuatu yang malah dibongkarnya itu Banyaknya sponsor global pada Formula E yang dari perusahaan besar Akan tapi sama sekali sponsor lokal belum ada Satu sponsor-sponsor global itu yang sponsor lokal tetap belum ada Ucapnya Kemudian ada juga melanjutkan perkataannya bahwa Hal lain yang terbongkar adalah sponsor bir dan wine Yang malah jadi perdebatan oleh pendukung yang menggembar-gemborkan Di awal karena banyak sponsor global yang mendukung Formula E Dua ada sponsor perusahaan bir dan wine Yang malah bikin ribut di antara pendukungnya sendiri Ujar Guntur Romli Sementara itu di akhir cuitannya ia mengatakan sesuatu sebutan terhadap pendukung Anis Terkait sponsor Formula E Guntur Romli sindir keras pendukung Anis bodoh-bodoh Dalam cuitannya Guntur Romli menyebut Pendukung Anis bahwa ada orang-orang yang bodoh Sindiran keras itu Guntur Romli sampaikan mengomentari akun sahabat Anis Yang memuji banyaknya perusahaan luar menjadi sponsor Formula E Jakarta Guntur Romli menyindir pendukung Anis boswedan Yang memamerkan sponsor global Formula E Tetapi justru ada dua hal yang terbongkar Maunya pamer ada sponsor-sponsor besar di Formula E Eh ternyata malah membongkar Satu itu sponsor-sponsor global Yang sponsor lokal tetap belum ada Dua ada sponsor perusahaan Beer & Wine yang malah bikin ribut di antara pendukungnya sendiri Makanya saya bilang pendukung Anis itu bodoh-bodoh Cuit Guntur Romli Seperti dikutip fin di akun twitter at Guntur Romli Seperti dikutip fin di akun twitter at Guntur Romli Pada Sabtu 28 Mei 2022 Bersama cuitannya Guntur Romli Memberikan cuitan akun twitter at sahabat Anis 1 Yang mengunggah gambar berisi nama-nama sponsor global Formula E Akun ini memuji kemampuan Anis boswedan Yang menurutnya merupakan pemimpin level global dan mampu menarik sponsor global Ini enaknya kalau punya pemimpin level global Gak ada perusahaan lokal yang mensponsori Kan tahu kenapa Eh banyak perusahaan global dan multinasional Yang gak segan-segan mendukung event Bergensi level Formula E Tulis at sahabat Anis 1 Dalam cuitan selanjutnya Guntur Romli juga menyindir para pendukung Anis yang ngeribut Mereka sendiri yang pamer-pamer perusahaan beer dan wine Jadi sponsor di Formula E Terus ribut sendiri di kalangan pendukung mer... Eh pihak lain yang disalahkan Drun-drun tulisnya Terkait sponsor global Formula E Guntur Romli mengatakan bahwa beer heineken mendukung gerakan LGBT Gerakan bendera Isla Air terlihat saat bidato DJI S Anis jadi bulan-bulanan Eko Kuntadi dan netizen Heineken sponsor Formula E perusahaan beer raksasa dunia Yang juga mendukung gerakan LGBT Ini konsekuensi kalau mau bikin acara kelas dunia Sekarang jadi ribut karena yang ngotot Formula E Suka bermain-main dengan politisasi agama Dan diributkan pendukungnya sendiri Info promo setiap pembelian 2 karton Heineken Dapat tiket Formula E Bismillah jadi TGUPP Bungkasnya Lihat sumber artikel di fajar.go.id Artikel merupakan kerjasama warta ekonomi dengan fajar.go.id Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!